Ya Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muarrojambi bidang SMP menggelar kegiatan pelatihan kurikulum menengah pertama dengan tema Kurikulum 2013 menuju implementasi kurikulum merdeka yang diikuti sebanyak 120 peserta dari perwakilan 83 SMP di Kabupaten Muarrojambi. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Pemirsa. Saat ini Jack TV sudah beralih ke siaran digital dan Jack TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan setobox. Berita Jack TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jack TV. Akhir kata, saya Muhammad Raidil pamit undur diri tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jack TV Inspirasi Kito. Bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi, Dinas Pendidikan Kabupaten Muarrojambi melalui bidang sekolah menengah pertama menggelar kegiatan pelatihan kurikulum 2013 menuju implementasi kurikulum Merdeka yang diikuti sebanyak 120 peserta dari perwakilan 83 SMP di Kabupaten Muarrojambi terdiri dari Wakil Kepala Sekolah, Pengurus MGMP, serta Guru ASN Tahun Angkatan 2019. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muarrojambi Suyirman mengatakan, pelaksanaan pelatihan kurikulum 2013 menuju implementasi kurikulum Merdeka ini agar 120 peserta nantinya bisa mengembangkan dan menerapkan ke sekolah dengan secara bertahap pengenalan kurikulum Merdeka ini. Namun meski demikian beberapa sekolah menengah pertama tahun 2022 ini sudah ada yang menerapkan kurikulum Merdeka karena di kurikulum Merdeka ini belajar lebih fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada pasenya. Tentunya proses pembelajaran akan menjadi lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru dan menyenangkan. Serta peserta didik memilih sesuai minat bakat dan aspirasi dan guru diharapkan mengajar sesuai dengan tahap capaian dan pengembangan peserta didik. Selanjutnya sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pelajaran sesuai dengan karakter satuan pendidik dan peserta didik. Untuk implementasi kurikulum Merdeka ini yang kita laksanakan pelatihannya dari tanggal 18 kemarin dan insya Allah sampai tanggal 26 Agustus 2022 ini sebenarnya secara mandiri IHT maupun sosialisasinya telah kita laksanakan melalui komunitas pendidikan yaitu MKKS, MPMP maupun di beberapa satuan pendidikan secara langsung. Tetapi yang menggunakan anggaran pemerintah daerah jenjang SMP baru dapat kita laksanakan saat ini yaitu kita ambil yang jelas dari peserta sekarang kan berjumpa 120 orang harapannya dari 120 orang inilah mereka menjadi motor penggerak untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi anak-anakannya di satuan pendidikan. Walaupun nanti di samping itu kita juga akan mengadakan kegiatan di waktu-waktu mendatang untuk tentunya membagi guru-guru yang berbeda supaya implementasi kurikulum Merdeka baik konsep dan pengetahuan yang memang benar-benar dipahami oleh seluruh guru kita. Diketahui pada kegiatan pelatihan kurikulum 2013 menuju implementasi kurikulum Merdeka ini dari 120 peserta yakni wakil kepala sekolah, pengurus MGMP, serta guru PNS Angkatan 2019 ini dibagi dua angkatan, satu dari 18 hingga 22 Agustus Angkatan 2, 22 hingga 26 Agustus 2022. Lopia Putri Senjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!